Rekod, ya bang, boleh dijelaskan bang, nama dan jabatan dan apa tugasnya. Saya perkenalkan singkat diri saya, nama saya Erwin Sah, pangkat serda, jabatan sebagai Babinsa Paluhmanan, Kabupaten Neliserdang. Sebenarnya saya sebagai Babinsa ini sudah rutin harus saya lakukan. Mulai saya bangun pagi, pergi apel ke Koramil, dan diperintahkan komandan untuk ke wilayah. Selama COVID-19, apa yang kita laksanakan sebagai Babinsa? Bilang lagi bisa enggak? Ya, apa kalau lanjut bang? Lanjut aja. Oke? Lanjut aja ha. Oke, oke. Apa bang tugas kita selama bulatan COVID-19 ini? Sebelumnya saya memperkenalkan singkat diri saya, nama saya Erwin Sah, pangkat serda, jabatan Babinsa Hamparan Perak, 12. Tugas saya sebagai Babinsa, sudah rutinitas, saya kerjakan selama saya sebagai Babinsa di Koramil 12 Samparan Perak. Setelah bangun pagi, saya ke kantor, apel pagi, menunggu perintah dari komandan apa yang harus saya kerjakan di wilayah saya. Selama kegiatan COVID-19 ini apa yang kita laksanakan? Selama kegiatan COVID-19 ini membantu perangkat desa untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah kepada warga-warga yang membutuhkan pada COVID-19 ini. Dan apalagi ini kebetulan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Warga memang betul-betul untuk membutuhkan kebutuhan hidupnya. Maka tugas saya sebagai Babinsa, saya sebagai pembina di desa, desa Palumanan, Kabupaten Deli Serdang ini memang sudah selayaknya tugas saya. Dari tugas saya sebagai Babinsa, Geodemo Komsos, saya harus tahu geografis dan sosial warga masyarakat ini cara penyampaiannya melalui komunikasi sosial saya supaya masyarakat memahami tentang keberadaan saya sebagai Babinsa, pembina desa di desa Palumanan ini. Nah kemudian Bang, hari ini boleh Abang jelaskan secara detail apa ya kegiatan apa? Kegiatan saya hari ini yang saya lakukan yaitu menyalurkan dan membagikan bantuan sembaku kepada warga masyarakat yang membutuhkan khususnya orang-orang yang perekonomiannya di bawah garis kemiskinan. Jadi dengan adanya bantuan ini mereka mungkin sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan sembaku ini. Kesulitannya Bang dalam menyalurkan bantuan sembaku ini dari abon sendiri, apa-apa aja Bang dari pengambilan sembaku sampai penyaluran ke masyarakat miskin di Palu ini? Itu seperti apa? Boleh jelasin? Untuk kesulitan tadi yaitu harus benar-benar kita bisa memahami agar masyarakat bisa memahami tentang keberadaan sekarang ini. Jadi untuk pemberian sembaku ini kita harus betul-betul menyampaikan dan memberikan langsung ke warga yang membutuhkan. Kesulitannya apa Pak dalam menyalurkan sembaku ini? Ambatannya, sulitan dan hambatannya? Hambatannya itu tadi mengenai transportasi jalan yang harus kita tempuh. Karena warga-warga yang membutuhkan ini, dia memang betul-betul membutuhkan. Tapi kita untuk sampai ketujuan yang betul-betul membutuhkan bantuan ini dalam kesulitan kita yaitu tadi transportasi. Transportasi kita harus memang betul-betul bekerja sama dengan toko masyarakat. Toko masyarakat yang ada di desa itu untuk membantu keberadaan tadi dengan prasarana yang ada di wilayah desa. Karena daerah yang kita jangkau masyarakat yang membutuhkan tadi memang untuk transportasi jalan darat belum ada. Belum ada, bahkan memang belum di untuk pembangunan belum mengarah ke tempat warga masyarakat yang membutuhkan yang kita salurkan tadi sembaku itu. Jadi kesulitan yang kami hadapi yaitu transportasi jalan. Jadi kami harus bisa bermacam cara kami lakukan untuk menempuhnya. Ya, kadang walaupun kami dengan belusukan, dengan belusukan, belusukan ke daerah kedalaman, bahkan melewatin alir sungai yang ke arah ke laut. Jadi memang benar-benar betul untuk transportasi jalan itu memang tidak ada. Jadi kami harus memikirkan bagaimana cara sembaku ini menyampai kepada warga yang membutuhkan. Sembaku ini bantuan dari mana, Pak? Jadi sembaku ini, sementara yang hari ini sembaku yang kami terima dari Kodam 1 Bukit Barisan. Sebelumnya, kami juga membantu musbikas tempat menyalurkan sembaku. Ya, seperti ini juga sebelum bantuan dari Kodam 1 Bukit Barisan. Inilah yang kami lakukan sehari-hari selama COVID-19 ini.